Perkenalkan, saya Ernie dari Solo. Sekali lagi, Bapak, terima kasih. Saya menangis, hari ini menangis bahagia, bunda-bunda. Karena saya mengikuti proses dari Bapak. Ketika saya datang ke sini, saya betul-betul tidak punya apa-apa. Usaha saya tidak berjalan selama COVID-19 dan 3 tahun sebelumnya. Nol besar saya. Kehabisan modal, sedangkan saya terkena deadline saat itu. Satu-satunya, saya ada kendaraan, yaitu mobil Livina. Saya ketemu sama Ibu Herli. Sama Ibu Herli dibawa lagi saya ke Ibutri. Setelah dari dibawa Ibutri, saya dipertemukan dengan Bapak. Setelah ditemukan dengan Bapak, Bapak banyak masukkan ke saya. Bapak bilang, ikuti proses saya. Saya ikutin proses kuliahnya. Pulang dari sini, Bapak, Ibu. Mobil itu saya jual hari itu juga dari sini. Yang seharusnya mobil itu bisa dijual dengan harga 100 juta lebih. Saya jual dengan harga 58 juta. Karena saya betul-betul kena deadline. Setelah saya jual mobil itu, usaha saya bisa lanjutkan dan tidak terduga, Bapak, setelah dua minggu mobil itu saya jual, rumah saya ada yang laku. Ya, kacaiban terjadi. Ya, rumah saya ada yang laku, saya bisa melanjutkan usaha lagi. Nah, setelah saya ikutin proses yang Bapak anjurkan ke saya, kewalaianya itu, Alhamdulillah sekarang sudah bisa beli lagi. Dan baru, Bapak. Ya, terima kasih. Yang saya ambil di sini, kita harus selalu berucap positif dan tidak pernah, dan jangan pernah mengeluh ke diri kita. Kita harus men-support diri kita sendiri dulu ternyata. Kalau kita mengeluh-mengeluh, kata orang Jawa enggak ngelentruk, Bapak. Jadi, di sini saya pun tidak ada keluarga satupun kecuali anak-anak, Bapak. Itu yang buat saya semangat, apapun itu, saya harus berpikir positif dan tetap harus maju. Insya Allah, saya ikutin proses yang Bapak berikan kepada saya. Sekali lagi, saya sangat berterima kasih kepada Bapak dan teman-teman yang membawa saya ke sini. Dan Alhamdulillah, semuanya sekarang sudah berjalan lagi seperti semula. Terima kasih.